Reuni SMA 1 Tambun Selatan Iya ga diundang, tadi kan lu liat videonya Oh udah nonton ya Bilang dong, makanya kan ini kelas statement Tama, tama Awas ya Namanya Bunga Air mata pengantin Tanemannya supaya dimakan lebah itu selain Air mata pengantin ya ini? Yes Ada apa lagi? Di depannya ada Pak Itu ada Bunga matahari Ada santos Di depan dimana? Di sini depannya tadi Ada santos Oh di pinggir jalan Ini Di depan kandang Itu lahan itu? Bukan, pinggir jalan aja Depan mobil ini aja Oh ditanemin itu Santos Kemudian ada kaliandra Ada juga Pak Ada yang suka bayam liar Bayam liar Serawung Iya memang bayam kan banyak bunganya itu Iya itu Itu suka sekali lebah Kemudian juga ada Tapi nggak ada airnya Pak Enggak Emang suka bunganya aja Jadi suka bunganya Hmm Kemudian Serawung Serawung juga sama ya? Suma Tapi kalau kopi itu kan Berbunganya tidak setiap hari Kalau ini kan air mata pengantin Ya justru ini Keuntungan dari air mata pengantin adalah gini Pak Kalau matahari Matahari Sudah berapa tahun? PT MBM Tiga tahun Sementara saya Saya bergabung sudah dua tahun Bapak Hmm Sudah bergabung dua tahun Dua tahun Terus? Nah ini setiap stup namanya Setiap stup ada barcode nya Hmm Ada namanya Tanggal panen segala macem Lebahnya itu tidak menyengat kecil Hmm Hmm Kelenceng namanya kan Kelenceng Terus dijelaskan ini apa ini di bawah Oh enggak ini Kok berantakan Kok jelasin satu-satu Tadinya buat tempat ini Pak Buat tempat Pakan tambahan Tadinya pakai pisang Apalagi Hmm Kemudian juga bisa sawo Itu itu jelasin apa itu 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 jelasin itu Itu yang dibotol Oh ini bukan Gak ada Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Ini yang jelas kalau ini Satu kotaknya itu kita beli 1,2 juta Satu kotak 1,2 juta Satu stup Satu gini Ya 1,2 juta Ini ada sekitar 400 stup disini Hmm Sudah berapa kali panen Eh Panennya 4 bulan sekali 4 bulan sekali Iya Ketika panen 4 bulan sekali Dibeli kembali oleh PT MBM Hmm 1,6 juta Jadi satu kotaknya per panen per 4 bulan itu 400 ribu rupiah Pak Hmm Hmm Apa itu 400 ribu rupiah Apanya Hmm Hmm Profit Oh keuntungannya Dari 1,2 juta dibeli 1,6 juta Pak Hmm Satu kotaknya Per 4 bulan Per 4 bulan Nanti Berarti kita tidak mengolah madu ya Tidak Kita mah hanya melihara doang Melihara Nanti yang mengolahnya dia Ya PT MBM Terus kalau kita perlu madunya beli per botol ada nggak Ada 350 ribu yang ukuran 250 mili Ada disini contohnya Disini di agen Pak Tidak Oh di agen Kita mah nggak Mas Arin Nggak Hmm Coba jelasin ini Ya Sok Ini Ya tadi Kita melihara Sampai nanti Lebahnya itu Terkotaknya itu menghasilkan madu Propolis Dan Bipolen Apa itu Tiga Tiga bahan itu Yang dihasilkan oleh Lebah Bipolen buat apa Bipolen itu kosmetik Buat kosmetik Iya Propolis biasanya untuk obat-obatan dan madu untuk kesehatan Oh jadi ada tiga dalam satu kotak ini Ada tiga macam Mereka tidak tertutup Karena setiap kotak ini ada ratunya Berapa tahun sekali Berapa bulan sekali ratunya diambil Empat bulan sekali Itu dipanen Di bawah Itu panen madu itu Di bawah kotak-kotak ya Pak Iya tapi di dalamnya itu kan Sebenarnya kan Oh nanti di PT itu akan ada pecah koloni sebutnya Pak Pecah koloni gimana Pecah koloninya di PT Pak Yang mempecah koloni Nanti kita dapat lagi kotak yang baru Maksud saya itu pengen tahu Pecah koloni Mengenai pecah koloninya Kita mah nggak tahu ya Kita mah hanya memelihara doang sih ya Betul Oh gitu Kita mah hanya memelihara doang ya Ada barcode nya Kalau kita beli satu kotak 1,2 Lepas Enggak lepas Maksudnya tidak ada hubungannya dia Kita mah hanya untuk memelihara doang gitu Udah setelah beli satu kotak Udah lepas aja buat kita gitu Ada nggak Boleh Berapa? Kalau beli seperti itu Ntar lewat Pak Tibi berapa? Ya Kalau itu kayaknya sama Pak 1,2 Lepas Sebenarnya sih Sebenarnya kalau Kalau itu banyak di online shop Pak Sebenarnya dulu Kalau ini apa ini? Ini apa ini? Ada lingkaran ini apa ini? Oh itu Tadinya Saya pakai ini Pak Pak Nah ini dia Getah Getah apa? Getah pinus Supaya Supaya ini ada Serangga Pak Karena musuhnya itu Hamanya pertama Cicap Cicap Kemudian Semut Semut Tawon? Tawon gede? Tawon gede Tawon gede juga musuhnya itu? Musuh Saya tadinya Wadiwaglo Mau bercocok tanam yang begini Tapi disana banyak tawon Tawonnya Tawon penyangat? Dia bisa dianuh Bisa dimusnahkan Kan enggak banyak jumlahnya Banyak Bisa nama Itu Binatang Yang Tawon Wangbung Itu Tawangbung Iya yang gede yang hitam kuning ya Pak Ada yang kuning Ada yang hitam Gitu Kotor Bapak itu Pak pakai sendal harusnya Apa-apa Lengket Jadi dibawahnya pakai ginian Ya ini Supaya tidak semut Pak Tidak semut Tidak naik tuh banyak semut di bawah ya kan? Tapi tidak naik Karena ada Airnya ini Jadi aman Yuk kita sambil Duduk deh Kalau kopi itu kan Berbunganya tidak setiap hari Kalau ini kan Air mata pengantin Ya justru ini Keuntungan dari air mata pengantin adalah gini Pak Kalau bunga matahari Kita udah nanem Bunga berbunga Paling dua minggu Selesai dia Bunganya Lepas gitu Mati Kalau ini Sepanjang hari Sepanjang bulan Selain Air mata pengantin Yang bunganya Terus-menerus Apalagi? Tidak ada Pak Santos Paling Empat hari Lima hari Seminggu paling lama Kalian raja sama Nah sekarang Keuntungan dari satu kotak Untuk pemelihara seperti kita Satu kotak itu Tiga bulan Empat bulan ya Berapa untungnya bagi kita 400 ribu berarti 1,2 Empat bulan kembar dibeli 1,6 Kan belinya 1 juta 200 Dibeli kembali 1,6 1,6 Berarti Dapatnya 400 Tiga bulan Satu kotak Empat bulan Empat bulan Berarti Hitungannya 100 ribu sebulan ya Satu kotak ya Kalau Bapak punya 10 kotak 10 stup Itu modal 12 juta Maka tiap 4 bulan Bapak diberi Oleh PT 16 juta Kayaknya kalau di Waglo itu kan Lahannya luas ya Sekarang mau nanem Semakan ini Kan bangunannya juga sudah ada Ya tinggal Masalah keamanan Paling-paling Kalau ini kan kepelihara orang-orang di Apa di rumah ya Emang sekarang harus ada saung Mbak Karena saung ini berguna untuk Supaya Setup ini Tidak kena panas langsung Tidak kena hujan langsung Tidak boleh kena panas ya Panas langsung dan hujan langsung Jadi harus ada saung ya Saungnya Saung banyak Iya Mantap Oke Itu diantaranya Terus Berapa tahun Itu nya Apa Induknya Oleh dia dipecah Nanti kan kita setelah Panas dibawa lagi Pak Nanti dikasih kontak yang baru Oh kita mah Gak tau sampai disitu ya Setiap 4 bulan Ambil Ganti lagi yang baru Ganti lagi yang baru 4 bulan diambil Jadi kontraknya itu mau putus atau mau lanjut Oh gitu Kontraknya itu Kita bisa lanjut Bisa putus Kalau putus berarti profit dengan modal dipulangi Bisa alamat Alamat hubungi nomer teleponnya apa BPM Ada agen saya Pak Oh agennya yang datang kesini Iya Tapi kita gak bisa menghubungi langsung Bisa sih Cuma kan nanti harus per agen Pak Nanti kita masuk agen siapa gitu Oh banyak agennya Agen satu kecamatan satu Untuk wilayah sini Pawawan namanya Oh untuk wilayah sini namanya Pawawan ya Oke mudah-mudahan hadirin sekalian ya Yang ada di rumah Saya jauh-jauh Berkunjung gara-gara apa coba Gara-gara lihat di Facebook Ini pameran uang mulu Padahal bagi saya itu bukan masalah uangnya Masalah hiburannya Ya di hari tua pensiun Beliau 10 tahun lagi Saya itu tinggal 2 setengah tahun lagi Tapi 2 setengah tahun juga prestasinya luar biasa Buruk Peladan tingkat nasional Intinya Penulis buku Sekarang itu Lagi mencari Hiburan Siap Kemana pun ada tempat wisata saya kunjungi Tiru Ada playing park ada dimana yang baru Ada peluncur ada kolam renang saya ikuti Nah sekarang di Waglo itu kan air mancur Alami ada Air terjun ada kolam renang ada Yang belum ada itu adalah lebah kelenceng Penceng Tapi sebenarnya sudah ada disana Sekarang sudah ada 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 di Subang ada Sudah ada 15 kota Tapi bukan saya yang ngelola lepas aja Apa istilahnya keluarga Alhamdulillah bang Saya pengen langsung banyak ini Makanya disana uji coba Tapi tidak nanem pohon Karena disana kan Sudah banyak Tumbuhan Alami Tetapi bunganya itu saya cari-cari Enggak bunga spesifik untuk madu kelenceng Disana itu bunga apa aja Enggak keluar Bunga kelapa Enggak apa Kenikir Kacar Cina Kenikir itu kan liar ya Bisa Bisa ya Bisa Nah maksud saya itu Sekarang saya mau nanem pohon ini Air mata pengantai Air mata pengantai ini udah berapa tahun seperti ini Ini 7 bulan ini 7 bulan aja udah seperti ini ya Oke Saratnya jangan dipot pak Iya jangan dipot Di tanah langsung Kemudian Karena akarnya bau ya Iya Kalau dipotnya cepat mati kali ya Mati Enggak 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 subur Kemudian disiramnya itu Kalau saya Pakai air cucian beras Pagi aja Atau sore aja Gitu Kalau enggak ada cucian beras Itu air satu ember Ditambah micin MSG Satu yang harga 500 ribu rupiah Dicampur Nah sekarang mengenai main musiknya Ada organ di dalam? Ada dong Oh gitu ya Ya nanti saya mau bawa cucu suruh nyanyi Kan dulu Lagunya ikan cupang Ikan cupang Baju dari kertas 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 Sehingga Beliau ini familiar Ya Kepada teman itu Tidak pilih-pilih Oleh sebab itu Saya cukup WA aja Langsung dateng Welcome Dan informasinya Tidak diberitahu Dulu Apa yang mau Yang mau dibahas apa Lihat aja Ini bajunya Ini style petani Ini petani lebah Bukan style guru ini Padangkali ada pesan-pesan buat temen Silahkan Closing statement Ok Closing statement Ya terima kasih Pertama terima kasih kepada Pak Haji Deddy Teman saya Seperjuangan Di SMA Tambun 1 Selatan RSBI Kelas cepat Apa Akselerasi Akselerasi Saya mengajar juga ada akselerasi Pak Sekarang masih? Kan udah nggak Udah nggak Tapi masih katanya di SMA lain? 1 Cikarang Barat SMA 1 Cikarang Barat Ya oke Kemudian juga teman saya Pak Haji Deddy ini Orang hebat Selain Saya diajak Waktu belum jadi wakasek Di Alasjar Baudin School Saya diajak untuk Jadi pengajar di sana Alhamdulillah Sebentar dulu Ada informasi penting Apa? Besok tanggal 8 Ada reuni Ada Ada Reuni SMA 1 Tambun Selatan Iya nggak diundang Tadi kan lu lihat videonya Oh udah nontonnya Bilang dong Makanya kan ini close statement Bilang Tama Awas ya Tama ya Ancem Demikan Ya terima kasih dan ini Insya Allah Silaturahmi yang sangat baik dengan Pak Deddy Pak Haji Deddy Belia orang baik Misalnya juga Sangat 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 Anak buah itu Saya pernah merasa jadi anak buah beliau Luar biasa beliau ini Terima kasih Pak Bajunya bajunya baju petani ini Kalah Makasih Pak Tengah Tengah